Kompas Gramedia Group kembali menggelar uji kompetensi wartawan atau UKW batch kedua. Harapannya jumlah peserta yang lulus atau dinyatakan kompeten bisa mencapai 100%. Jurnalis Kompas TV Claudia Karla dan Junaidi Saputra punya liputan lengkapnya dari gedung Kompas Gramedia Jakarta yang sekaligus jadi penutup Kompas siang hari ini. Saya Fidi Batlolone. Saya Mercy Tirayu, terima kasih, sampai jumpa. Pulauan karyawan Kompas Gramedia Group kembali mengikuti ujian kompetensi wartawan batch kedua yang berlangsung di gedung Kompas Gramedia Palmera Barat, Jakarta Pusat selama dua hari, dari hari Jumat 19 Juli 2024 hingga hari Sabtu 20 Juli 2024. Ada pun jumlah peserta yang mengikuti ujian kompetensi wartawan batch kedua kali ini, sejumlah 90 peserta, mulai dari wartawan cetak, online hingga televisi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang ujian kompetensi wartawan kali ini, sudah bersama dengan saya Pak Nowo. Selamat siang Pak Nowo. Selamat siang. Bagi diceritakan, apa tujuan dari penyelenggaran UKW kali ini? Ya UKW ini sebenarnya kan kita ingin namanya ujian kompetensi wartawan ya. Jadi kita ingin mengukur kompetensi dari para wartawan, terutama yang ada di Kompas Gramedia. Tujuannya apa? Karena di era pada saat ini kami semua meyakini bahwa yang penting adalah bagaimana kita memiliki sebuah konten, sebuah produk jurnalistik yang bagus. Dan sebuah produk jurnalistik yang bagus itu akan dihasilkan kalau kita memiliki memang jurnalist-jurnalist yang memang memiliki kompetensi yang memang kita harapkan. Total semua ada 2.800 wartawan di KG kurang lebih seperti itu, pada saatnya ada sekitar 900 yang sudah tersertifikasi. Ditargetkan sampai akhir tahun ini, daripada 50% dari semua wartawan di KG dari berbagai macam platform, baik itu cetak, cyber, TV, radio juga, itu ada 50% yang sudah tersertifikasi. Terima kasih, Pak Dawo. Ujian kompetensi ini akan berlangsung selama 2 hari, mulai dari hari Jumat 19 Juli 2024 hingga 20 Juli 2024. Pada hari Jumat, para peserta akan mengikuti ujian praktik berupa liputan. Kemudian pada hari berikutnya, para peserta akan diuji oleh pengujinya dengan melakukan tes wawancara. Harapannya untuk batch kedua ini bisa mencapai tingkat kelulusan 100%. Klaudia Karla dan juga Junaidi Kompas TV Jakarta. Klaudia Karla dan juga Junaidi Kompas TV.